Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku akan ngobrol tentang iud atau intra train device pasti semua pada penasaran kan tentang iud ya pertanyaan yang paling banyak adalah mbak boleh enggak saya pasang iud saat tidak haid apakah pasang iud harus saat haid saja jawabnya adalah pasang iud bisa kapanpun saat kita mau asal dipastikan anda tidak beresiko hamil atau tidak hamil tentu kalau lagi menstruasi maka dipastikan anda tidak hamil atau kalaupun anda tidak sedang haid atau setelah bersalin yang penting tidak dipastikan anda tidak beresiko hamil artinya tidak pernah kumpul tanpa pengaman atau tidak sedang dalam masa subur yang tidak terlindungi habis pakai konten berhubungan seksual dengan pasangan maka itu kan beresiko untuk hamil maka belum bisa dipasang tapi kalau selama sebelum pemasangan anda tidak kumpul sebelumnya ataupun kumpul tapi pakai kondom atau baru saja berhenti haid tapi belum ada kumpul maka saat itu juga kamu bisa dipasang iud ada yang bilang kalau tidak haid mulut rahimnya tidak terbuka maka akan terasa sakit saat pemasangan no itu hoax ya pemasangan iud sangat nyaman asalkan kita tetap relax dan yang pastinya pemasangan iud ini sangat aman sebelum dilakukan pemasangan iud rahim akan diukur panjangnya panjang minimal untuk pemasangan iud adalah 5 cm untuk bisa dipasang iud tapi kalau ukurannya tidak nyampe 5 cm ada namanya iud yang ini itu hanya saja itu jarang ditemui jadi untuk kamu baiknya konsultasi dulu sebelum melakukan pemasangan dan sebelum melakukan pemasangan akan diberikan konseling sebelumnya supaya tidak seperti beli kucing dalam karun jadi akan tahu apa saja yang mungkin terjadi selama pemasangan setelah pemasangan keluhan apa yang umumnya muncul apa saja efek di samping yang mungkin terjadi apakah ini normal itu perlu sekali kamu ketahui jadi jangan ragu untuk pakai iud karena pakai itu sangat nyaman so cepatnya segera hubungi providermu segera berkb kontrasepsi jangka panjang akan sangat lebih aman dan lebih baik daripada kontrasepsi jangka pendek tapi sebelum kamu memutuskan untuk memilih kontrasepsi maka konsultasilah dulu dengan tenaga kesehatan daja Wassalamualaikum bye bye bye